Sebelumnya, di The Walking Dead. Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang berjudul The Walking Dead. Lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya, dengan melanjutkan episode 7 sampai 9 di season ke-9 yang pastinya akan sangat seru. Mengingat di video kemarin, kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Tak pesan-pesan, saya terus mengingatkan untuk kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di season pembuka, agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di alur cerita film ini. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Rosita yang tengah panik dan berusaha untuk menghindar dari kejiran para zombie, di mana Rosita yang terus mencoba berlari akan terlapai akibat rasa lelah yang begitu hebat, mengakibatkan Rosita kehilangan sejumlah tenaga, dan kemudian Rosita kini tampak tidak sadarkan diri. Lalu, Sin pun beralih triat Henry serta Carol yang bertemu Daryl di hutan, seketika Daryl ini membawa mereka bersinggah di tempat kem sederhana milik Daryl, di mana Carol mengetahui jika Daryl selama ini menjauh dari kelompok karena ia berusaha mencari keberadaan Rick, yang tak kunjung mereka temukan. Di sisi lain, triat Maison, Sidik, serta lima orang asing yang Judith selamatkan, kini tengah dalam perjalanan menuju ke arah Hiltep untuk mencari perlindungan. Di sana Sidik dan Maison lantas saling berbincang mengenai kelima orang tersebut. Sidik pun berpikir jika seharusnya Maison memberikan mereka tempat tinggal di Alexandria, namun Maison yang berasumsi jika mereka tidak ingin ambil resiko, seketika membawa mereka ke Hiltep dengan maksud tujuan, karena jika terjadi sesuatu, penduduk Hiltep akan lebih siap melawan karena beberapa di antaranya adalah seorang pendekar. Hingga Sidik pun beralih di area Hiltep terlihat semua orang yang sibuk mengerjakan tugas mereka masing-masing, mulai dari membuat apal kuda, bahkan beberapa senjata. Alhasil di sini, Tara yang berperan andil dalam ketentraman kem Hiltep. Kemudian Tara menemui Jesus untuk menyampaikan hal-hal yang berada di lapangan. Di sana juga terlihat Jesus yang sedang mendengarkan musik dan bersantai. Lalu Jesus memerintahkan Tara untuk membacakan laporan terkait hasil kerjanya. Hal itu Tara lakukan karena Jesus kini adalah pemimpin Hiltep. Karena Maggie kini pergi sementara waktu untuk menemui Georgie bersama dengan Anaga, Tal menyadari jika dirinya begitu banyak pekerjaan. Di sini Jesus tanpa berlama-lama segera pergi meninggalkan Tara. Di sisi lain terlihat Daryl yang tengah berburu santapan bersama Carol. Di sana Carol terkejut mengetahui jika Daryl sudah tinggal di hutan itu lebih lama dari apa yang dia pikir. Daryl pun mengatakan bahwa dia sangat menyukai tempat itu sembari mencari Rick yang tak kunjung ditemukan. Karena pikirnya tempat ini merasa tenang dan ia benar-benar menyukainya. Dalam perbincangan itu disisipkan oleh pertanyaan Daryl yang menanyakan kabar Ezekiel. Carol pun menjawab bahwa Ezekiel sulit merelakan kepergian Carol serta Henry ke Hiltep. Dan dia juga mengatakan bahwa Ezekiel ingin belajar pandai besi. Kemudian Daryl menanyakan alasan Carol serta Henry mengunjunginya. Dimana Carol mengatakan bahwa dia ingin mengajak Daryl ke Hiltep dan dia akan merasa tenang. Jika Daryl bisa berada di Hiltep bersama Henry namun Daryl yang menolaknya karena ia berpikir bahwa seharusnya Henry bisa belajar mandiri seperti yang lainnya. Lalu scene pun kembali dimana Maison dan kelompok yang kini melewati tempat singgah berakhir Magna serta teman-temannya dahulu. Tampak jelas jika tempat itu terlihat sangatlah berantakan akibat serangan zombie. Yang mana sebenarnya Magna serta teman-temannya itu ingin mengambil beberapa barang milik mereka. Disana juga nampak beberapa zombie yang masih terjebak. Lalu mereka dengan cepat membunuh para zombie itu. Meski terlihat begitu sedih namun apa daya karena ini semua telah terjadi. Mereka pun berusaha saling menenangkan satu sama lain. Hingga menyadari jika perjalanan mereka masih panjang dan malam akan segera datang. Maison pun menyarankan mereka semua untuk segera mencari tempat bermalam terlebih dahulu. Agar bisa lebih aman dari serangan zombie. Hingga disini terlihat Jesus yang tengah menunggang kuda untuk memantau keadaan sekitar. Namun tiba-tiba dia merasa kaget dengan serangan Aaron yang tiba-tiba metal itu bukannya marah. Justru disini Jesus pun mulai tertawa dan mulai berlatih bersama-sama dan Jesus berhasil dilumpukan oleh Aaron dengan mudah. Kemudian Jesus memberikan Aaron sebuah masukan agar lebih mementingkan kuda-kudanya daripada fokus berserang. Hingga setelah cukup berlatih mereka berdua pun mulai berbincang. Di saat mereka tengah berbincang tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan dan flare. Menengar hal itu Aaron dan Jesus pun bergegas ke arah sumber suara itu. Hingga setelahnya disana nyatanya kini terlihat Rosita yang tengah bersandar di sebuah pohon dengan luka di kepala. Lalu Aaron menanyakan dimanakah keberanan Eugene. Karena dia melihat jika Rosita pergi bersama Eugene. Dimana Rosita pun menjawab bahwa ia meninggalkan Eugene di sebuah gudang. Di saat itu juga Jesus melihat kumpulan zombie yang akan mendekat. Dan Jesus menyarankan Rosita untuk dibawa ke Hiltop terlebih dahulu karena sebentar lagi akan gelap. Serta Jesus pun berharap jika Eugene akan aman di dalam gudang. Maka mereka akan mencarinya di keesokan hari. Sementara itu di sisi lain terlihat Daryl yang sedang memasak sup. Di sini Carol memuji Daryl yang rupanya pandai memasak hasil buruannya. Hingga ketika malam begitu larut. Terlihat Carol yang tengah merapikan rambut Daryl. Kemudian mereka berdua membahas Rick. Di situ Carol menanyakan apa Daryl masih mencari Rick atau tidak. Daryl pun menjawab bahwa ia tak pernah menemukan mayat Rick. Di situ Carol menyerahkan Daryl untuk melupakan Rick. Karena hal itu harus mereka lakukan meski itu begitu berat bagi mereka. Maka setelah beberapa waktu kemudian di sini Henry serta Carol yang mulai beristirahat di dalam tenda. Tiba-tiba Henry terbangun dan melihat bayangan seseorang di luar tendanya itu. Dengan itu Henry yang penasaran pun segera keluar untuk mencari tahu siapa ke orang tersebut. Kemudian Henry sampai di sebuah pohon. Dan di sana ia melihat satu zombie. Henry yang berpikir jika itu adalah Daryl. Dengan cepat segera memanggil Daryl ketika zombie itu berbalik Henry begitu terkejut. Telah kemudian Daryl datang dan menyadari jika Henry telah mengikutinya. Kemudian Daryl memerintahkan Henry untuk kembali ke kemah akan tetapi dengan sifat penasaran tinggi Henry. Di situ Henry malah mengikuti Daryl. Di saat itu juga Daryl mendengar suara gonggongan anjingnya. Di mana rupanya ada beberapa zombie yang mendekati. Kemudian Daryl menyerahkan panahnya itu pada Henry dan memintanya untuk tetap berada di sana. Lalu Daryl segera mendekati anjing itu. Dan melepaskan jebakan yang telah terpasang. Mengetahui jika Daryl terancam. Tanpa pikir panjang di sini Henry segera menusuk zombie tersebut. Membuat Henry terkena jebakan yang dibuat oleh Daryl. Setelah itu mereka berdua pun pergi dari sana yang mana di area rawa-rawa. Tampak terlihat jelas Carol tengah sudah bersiap memantau keadaan mereka. Di sisi lain terlihat rombongan Maison yang juga kini tengah beristirahat. Di sana Maison yang tampak berjaga. Di tempat itu dia menemukan Luke yang tengah mengambil sebuah barang. Dengan perlahan Maison mengampiri Luke dan memberitakan Luke untuk segera meletakkan benda tersebut dan segera berbalik. Maka setelah berbalik Maison langsung mengarahkan pedangnya itu pada Luke membuat Luke berteriak. Sekaligus membuat mereka semua yang tertidur terbangun dan segera mengampiri Luke. Yang mana ternyata Maison telah mematahkan biola yang dibawa oleh Luke. Karena Maison pikir Luke telah membawa senjata dan hendak mencelakainya. Sementara itu di area hilltop terlihat Jesus yang menanyakan keadaan Rosita pada Tara. Tara pun menjelaskan perkembangan kondisi Rosita saat ini. Mengetahui jika Eugene masih terjebak pada akhirnya Tara mengajukan diri untuk mencari Eugene. Dan meminta Jesus untuk tetap berada di hilltop. Karena ia kini adalah seorang pemimpin. Kembali kepada Daryl yang kini memberikan obat infeksi pada Henry. Lalu Daryl pun menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tak lupa juga Daryl mengucapkan terima kasih atas bantuan Henry semalam. Dan mereka berdua pun mulai sedikit bercerita. Awal mula Daryl dan Carol bisa bersahabat. Ingat terlihat Carol yang baru saja terbangun lalu Daryl meminta Carol untuk bersiap. Karena sebentar lagi mereka akan segera pergi. Yang mana sepertinya Daryl menyetujui permintaan Carol untuk pergi bersama ke arah hilltop. Di waktu yang sama di tempat berbeda disini Mason yang bersama dengan kelompok. Seketika mulai berbicara jika ia akan berpisah dengan yang lainnya karena dia akan kembali ke Alexandria sementara Siddiq akan menetap di hilltop. Kemudian Siddiq mengatakan jika Maggie serta Herzl sudah pergi dari hilltop. Menengar hal itu Mason pun terkejut dan hendak meminta penjelasan dari Siddiq lebih lanjut karena ia tak mengetahui hal itu. Namun rasa penasaran Mason seketika terhenti ketika mereka harus segera pergi karena para zombie mulai mendekati. Dengan itu tanpa berlama-lama kembali, Mason pun lalu mengarahkan DG untuk segera memberikan senjata Magna serta teman-temannya atas izin Mason. Mereka semua pun saling bekerja sama untuk melawan para zombie. Disini Magna berkata pada Yumiko, Jika kumpulan zombie yang datang itu adalah kumpulan yang telah menyerang temannya kemarin. Karena disini Magna melihat Bernie telah menjadi zombie. Menyadari jika Magna serta Yumiko tak sanggup membunuhnya. Pada akhirnya Mason memutuskan untuk menusuk pedang itu pada zombie Bernie. Setelah itu mereka semua pun bergegas pergi dari sana. Setelah berjuang bersama dengan cukup baik melawan para zombie. Maka setelah berhasil terbebas dari kumpulan zombie. Disini Mason yang hendak berpisah dengan kelompok untuk kembali pulang ke Alexandria. Disini Siddiq sempat terlebih dahulu meminta maaf karena tak memberitahu kepergian Maggie lebih awal pada Mason. Lalu Mason menanyakan keberadaan Maggie sekarang. Siddiq pun menjawab, Jika Maggie bersama dengan Georgie di tempat yang jauh. Kemudian Siddiq meminta Mason untuk ikut ke Hilltop namun Mason menolak hal tersebut. Karena di Alexandria kini membutuhkan kehadirannya. Hingga telah lama setelah itu mereka pun seketika melihat dua orang Hilltop datang. Disitu mereka berdua memberitahukan jika mereka sedang dalam perjalanan menuju Alexandria untuk mengembarkan pada Mason. Jika Rosita berada di Hilltop dan terluka. Lalu Mason pun menambahkan pesannya pada mereka untuk menyampaikan jika Mason serta kelompok. Tengah dalam perjalanan menuju Hilltop dan semuanya baik-baik saja. Setelah itu mereka berdua pun pergi dari sana. Dan Mason seketika berubah pikiran dengan mencoba ikut ke Hilltop untuk mengetahui apa yang sudah terjadi. Sementara di sisi lain Daryl, Henry, dan Carol yang tiba di Hilltop. Disini Henry menanyakan apakah Inid masih di sana atau tidak karena dia ingin bertemu dengan Inid. Dimana beberapa orang di Hilltop pun senang menyambut mereka termasuk Jesus. Disitu Jesus menanyakan apa yang membawa Carol dan Henry datang. Lalu Aaron memberitahukan Daryl jika dia menemukan Rosita yang terluka dan dia meminta Daryl untuk membantu melacak keberanian Eugene yang kini masih tertinggal. Dan disana Jesus mengatakan bahwa dia harus ikut mencari Eugene hingga padanya Tara pun mengizinkan Jesus untuk bertukar posisi. Sementara Tara akan berada di Hilltop untuk menjaga camp. Sedangkan Jesus akan pergi mencari Eugene. Dan mereka bertiga pun segera pergi dari sana dengan cepat agar tidak terlambat. Hingga tanpa berlangsung lama terlihat sekumulan zombie yang begitu banyak. Disana juga sudah ada Aaron, Jesus, serta Daryl yang sedang memperhatikan para zombie itu dari kejauhan. Disitu Jesus merasa jika ada yang aneh pada zombie-zombie itu. Lalu Daryl mengajak mereka untuk segera pergi karena menurutnya akan ada badai zombie jika mereka tidak pergi. Tepatnya di area Alexandria terlihat Gabriel yang tengah membacakan doa-doa pada Negan agar ia bertobat. Namun sepertinya doa itu tak berpengaruh pada Negan. Di mana Negan malah membahas hubungan Gabriel serta Rosita. Negan juga memancing emosi Gabriel dengan membicarakan tentang Rosita. Namun Gabriel yang tak terpengaruh lalu pergi dari sana. Di saat keluar disana Gabriel melihat seseorang pembawa pesan dari Hilltop. Dia mengabarkan jika Rosita ditemukan terluka oleh orang-orang Hilltop. Dan dia tampak begitu lesu setelah mendengarnya. Sementara di area Hilltop kembali terlihat seseorang yang mengarahkan penduduk Hilltop untuk segera masuk ke dalam. Karena ada yang akan datang menyerang. Mereka yang tampak bersiaga yang mana ternyata itu adalah kedatangan Mason dan kelompok. Lalu Diane menanyakan tujuan Mason datang ke Hilltop. Mason pun menjawab kedatangan ke sana adalah untuk Rosita. Dan dia juga meminta izin untuk beberapa orang yang tengah mencari tempat tinggal. Kemudian Mason segera meletakkan senjatanya dan diikuti oleh yang lain. Membuat mereka dibiarkan untuk masuk. Tanpa pikir panjang. Disini Mason menanyakan keberanian Jesus pada Tara. Namun saat ini menurut Tara jika Jesus tengah mencari keberanian Eugene yang hilang. Bersama dengan Daryl dan juga Aaron. Mengelah itu Mason pun merasa kaget. Dengan itu Tara mempersilahkan lima orang yang Mason bawa untuk tinggal di Hilltop. Namun mereka harus memberi manfaat bagi tempat tersebut. Dan tetapi sebelum mensahkan mereka sebagai penduduk, Tara akan memberitahu Jesus terlebih dahulu. Setelah kepulangannya nanti karena ia yang berwenang kali ini. Hingga di waktu yang sama, Carol pun kini datang. Alasnya sidik yang segera mengampiri Carol begitu pun Mason. Namun sepertinya Mason serta Carol sedikit canggung seperti ada yang tengah dipendam. Dimana hubungan mereka sudah tak sangat dulu. Karena Mason tak bisa mengirimkan utusan Alexandria untuk menghadiri pekan raya di Kingdom. Hal itu membuat Carol sedikit kecewa karena acara itu untuk membuat mereka tetap bersama dan menjaga. Dikarenakan kedatangannya ke Hilltop untuk mengantar sang putra belajar. Disini Carol tengah bersiap untuk kembali ke Kingdom. Disana Diane yang melihat Carol pergi seorang diri pun meminta izin pada Carol untuk ikut bersamanya. Karena saat ini Diane merasa bahwa Kingdom lebih membutuhkan dirinya. Telah lama setelah kepergian sang ibu yaitu Carol. Disini terlihat beberapa orang tengah memanggil Henry lalu mereka pun mulai berkenalan. Dimana mereka akan mengajak Henry pergi ke hutan. Dengan cara menyelinap keluar melalui gerbang pada malam hari. Yang mana mereka memiliki sebuah tempat untuk bisa sekiranya bersenang-senang. Tak jauh dari tempat itu terlihat Mason yang tengah menemani Rosita. Disini Mason merasa jika orang-orang masih marah karena keputusan yang dia ambil bersama Rick untuk membiarkan Megan tetap hidup. Telah lama kemudian Rosita pun tersadar. Yang dimana dia langsung teringat pada Eugene. Rosita pun khawatir karena saat ini Eugene masih berada di luar. Metal itu Mason segera menenangkannya dan berkata jika saat ini Daryl, Jesus, dan Aaron tengah mencari Eugene. Namun disini Rosita bersikeras ingin pergi mencari Eugene karena ia berasumsi jika Daryl, Aaron, serta Jesus tidak mengetahui apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Telah terlihat Jesus, Aaron, serta Daryl yang masih terus mencari Eugene. Anjing milik Daryl pun menemukan jejak Eugene, mereka pun segera memeriksa tempat tersebut. Dan benar saja mereka menemukan Eugene yang bersembunyi di sana. Kemudian Eugene menceritakan apa yang sudah menimpannya dan juga Rosita. Lalu Eugene mengajak mereka untuk segera pergi. Karena para zombie itu terus saja mencarinya, bahkan para zombie itu telah dua kali melewati tempat itu. Dan dia juga merasa jika zombie-zombie itu tak normal lagi. Dimana zombie itu seperti bisa berbicara dan mereka saling berbisik. Hal itu pun membuat para kelompok bingung dengan ucapan Eugene. Seolah-olah tampak berbohong. Namun di saat mereka ndak pergi dari sana, tiba-tiba anjing milik Daryl menggonggong kembali. Di sana juga Aaron melihat jika kumpulan zombie itu mulai mendekat ke arah mereka. Betul itu mereka dengan segera mencari jalan untuk keluar dari sana. Di sisi lain, terlihat Henry serta teman barunya yang telah berada di sebuah tempat. Setelah Henry mabuk, mereka segera membawa Henry untuk bermain dengan zombie. Betul itu Henry yang merasa jika tak mampu karena kasihan. Sekiranya membunuh zombie tersebut membuat teman-teman barunya itu merasa kesal. Dan pergi dari sana meninggalkannya seorang diri di lubang zombie. Sontak melihat para zombie yang begitu membingungkan di mana mereka yang melihat masih merasa heran dengan kejadian tersebut. Mereka juga tak percaya bahwa zombie-zombie itu telah berevolusi dan memiliki sejumlah pikiran. Di situ heran melihat zombie-zombie itu telah berada di belakang mereka. Merasa menjadi beban, Eugene meminta mereka untuk pergi meninggalkannya saja. Ketika merasa terpojok dan tidak memiliki waktu banyak, mereka pun segera berunding untuk mencari jalan agar terbebas dari zombie. Ia padanya Daryl memutuskan untuk menahan para zombie sementara heran dan Jesus. Dia arahkan untuk segera pergi membawa Eugene untuk segera pulang ke area Hilltop. Alhasil disini terlihat Daryl yang mencoba menarik perhatian para zombie. Dengan menggunakan sebuah petasan, namun anehnya para zombie itu tak tertarik dengan suara yang ia timbulkan sedikit pun. Di mana para zombie itu malah berjalan menuju ke arah Eugene serta yang lainnya membuat Daryl merasa bingung. Namun hingga padanya Eugene, Aaron, serta Jesus pun menemukan sedikit celah. Di mana mereka pun kini segera masuk ke dalam sebuah pagar pembatas dengan harapan jika zombie-zombie itu bisa tertahan di sana. Di dalam sana mereka segera mencari jalan keluar hingga padanya mereka menemukan sebuah pagar. Namun pagar itu tak bisa terbuka karena terganjal oleh tanah yang meninggi. Merasa tak ada waktu lagi di mana para zombie kini mulai mendekat. Dengan terpaksa Aaron dan Jesus kini turun tangan dengan memenawan para zombie-zombie tersebut. Namun di tengah aksi perlawanan yang mereka berikan, tiba-tiba saja, Maison datang bersama Magna dan Yumiko untuk membantu Eugene keluar dari sana. Di saat itu juga Jesus meminta Aaron untuk membantu Eugene sementara dia akan menahan para zombie seorang diri. Di saat Jesus ingin pergi dari sana, setelah merasa menang melawan para zombie namun tiba-tiba dari arah belakang, ada satu zombie yang menusuknya yang mana ternyata itu bukanlah zombie, melainkan seseorang yang sudah menyamar menjadi zombie. Sontak melihat hal itu Maison dan yang lainnya yang segera membunuh orang itu. Di sana juga Aaron merasa sedih dengan kematian Jesus. Hingga Daryl yang kini turun tiba pun seketika memberitahukan Maison jika mereka bukanlah zombie. Melainkan orang yang memakai topping zombie, di saat itu juga Maison dan yang lainnya pun mulai waspada. Karena mereka mendengar sebuah suara yang menakuti mereka yang disenyalir adalah kelompok yang sama. Dimana mereka yang sadar jika lawan mereka bukan lagi zombie. Seketika mulai bergerak untuk meninggalkan tempat tersebut, tak lupa juga mereka membawa Maison Jesus. Setelah itu Daryl segera mengunci gerbang tersebut agar para zombie tak bisa mengejar. Namun sialnya di sana zombie penyamar masih terdapat di sana. Ketika salah satu zombie mereka berhasil membuka kunci gerbang tersebut. Tempatnya di Alexandria terlihat Negan yang tengah memainkan sebuah bola. Tanpa sengaja bola itu menggelinding keluar sel. Namun sepertinya tak ada penjagaan di sana dan terbesitlah niat Negan untuk keluar. Hingga Negan yang berhasil keluar dari penjara setelah sikian lama tidak menghirup udara segar. Di sana Negan mengambil sebuah skop dan masuk ke rumah Maison. Entah apa yang hendak ia lakukan. Sehingga ketika hari menjelang pagi terlihat Negan yang mulai memanjat pagar pembatas. Namun tiba-tiba Judit datang dan mulai menodongkan pistolnya itu pada Negan. Membuat Negan yang kembali turun dan panik. Kemudian Negan mulai mempengaruhi pikiran Judit hingga padanya Judit luluh. Dan membiarkan Negan pergi dari Alexandria. Namun sebelum pergi Judit terlebih dahulu berpesan pada Negan. Bahwa ia akan menembaknya jika Judit bertemu kembali dengan Negan. Hingga simpun beralih terlihat Henry yang telah berada di Hilltop. Namun saat ini dia berada di dalam sel tahanan dan mendapatkan hukuman. Dalam kemudian Sutton datang. Dan mencari tahu siapa orang yang telah memberikan Henry minuman keras. Karena saat Henry tiba di Hilltop. Dia berteriak di depan gerbang dalam keadaan mabuk. Berhubung karena Henry tak mau memberitahukan ya. Pada akhirnya Sutton berencana akan mengembalikan Henry ke area Kingdom. Menengah hal itu Henry memohon agar Sutton tak melakukan hal tersebut. Karena saat ini orang-orang Kingdom sangat mengandalkannya untuk belajar di sini. Di saat Sutton menanyakan kembali apa yang sudah terjadi. Namun tetap saja Henry tak mau memberitahukannya. Alasnya di tengah para penduduk yang sedang bekerja. Lalu di sini Tara dan kelompok yang tengah membahas rencana untuk menyusul Jesus dan Mason. Mereka merasa khawatir karena sudah hampir seharian. Mereka belum juga kembali. Serta informasi dari Rosita jika para zombie yang dihadapi itu sangat berbeda dari biasanya. Di sana Marco mulai menjelaskan strategi yang akan ia gunakan. Di saat mereka mulai bersiap Luke pun datang dan menawarkan bantuan. Tanpa pikir panjang lalu Aiden mengajak Luke untuk bergabung mencari kelompoknya. Di tengah perjalanan pulang setelah rasa duka menghadang. Terlihat Mason dan kelompok yang diarahkan oleh anjing milik Daryl mereka pun beranjak pergi. Namun tak lama kemudian anjing Daryl pun kembali menggonggong. Yang berarti anjing itu melihat sesuatu yang datang. Yang ternyata benar saja. Itu adalah kumpulan zombie yang masih berada di dekat mereka. Mengetahui salah satu dari mereka terdapat zombie palsu. Dengan itu mereka pun mulai berjaga barangkali itu adalah zombie yang menyamar. Daryl pun segera mencari tahu. Dimana dia menghadang beberapa zombie yang tengah berjalan. Dan dia langsung memanah kepada salah satu zombie untuk mengetahui itu adalah zombie asli atau zombie yang menyamar. Yang mana benar dugaan Daryl. Ketika ia berhasil melumpuhkan manusia yang menyamar menjadi zombie. Dimana orang tersebut yang terjatuh seketika teriakannya membuat zombie seketika memangsa. Akan tetapi orang yang menyamar lain pun segera mengeluarkan senjatanya. Dan mulai menyerang Maison serta kelompok. Hingga salah satu dari mereka yang selamat pun menyerah. Menetal itu Daryl langsung membuka topeng tersebut. Di saat Maison menanyakan jumlahnya. Orang itu hanya menjawab bahwa dialah yang tersisa merasa dibohongi Maison menodongkan pedangnya itu pada wanita tersebut. Namun berhubung kumpulan zombie mulai mendekat dengan jumlah yang sangat banyak. Pada akhirnya Daryl membawa wanita itu ikut bersamanya dan segera menjauh dari sana. Lalu scene pun beralih terlihat Negan yang sudah berada di area hutan. Saat di tengah perjalanan Negan pun beristirahat di sebuah mobil. Setelah kemudian datanglah satu zombie yang mendekatinya. Melihat hal itu Negan langsung membunuh zombie itu dengan skop yang ia bawa dari Alexandria. Merasa membutuhkan pakaian baru. Di sini Negan pun mulai masuk ke sebuah toko pakaian untuk sekiranya menjara. Di sana Negan mengambil senter yang dia temukan. Dan Negan juga mengambil sebuah jaket untuk dia pakai. Kelama kemudian datanglah seekor anjing dan anjing itu pun memanggil dua ekor anjing lainnya. Ketika anjing itu pun mengejar Negan. Meskipun itu Negan yang panik segera berlari keluar melalui pintu belakang. Dan alhasil pada akhirnya Negan berhasil mengelabui mereka ketika ia membuka pintu dan mendorong satu zombie. Untuk bahan pengalihannya. Hingga Negan yang merasa lelah seketika terus berjalan yang menuntunnya kembali pulang ke area camp terdahulu yaitu Sentuary. Kemudian Negan masuk ke area dalam. Sambil bersiul berharap ada anak buahnya yang masih selamat hidup. Akan tetapi akibat keadaan di dalam sana nampak sangat berantakan membuat Negan berasumsi jika semua sudah hilang. Demi mengenang kondisi saat dulu. Kemudian Negan sedikit membariskan barang-barang yang berada di dalam. Sontak dengan itu Negan yang bingung karena tak ada yang bisa ia lakukan. Mulai berusaha mengendarai motornya. Di saat itu juga terlihat Judit berdiri di tengah jalan. Kemudian Judit menembak Negan. Melihat hal itu Negan segera menghindar dan terjatuh dari motornya. Lalu mereka berdua pun saling berbincang. Judit pun menanyakan kepada Negan apakah dia ingin kembali ke Alexandria atau tidak. Mungkin Negan yang memahami jika ia tak punya kehidupan kembali. Seketika Negan menjawab bahwa akan kembali. Dan Negan juga berkata bahwa apa yang dikatakan Judit benar. Jika tak ada apa-apa di luar sana baginya. Setelah itu mereka berdua pun pergi dari sana bersama-sama. Sementara di Hilltop terlihat Mason dan kelompok yang berhasil pulang membawa Mike Jesus serta Eugene yang terluka. Melihat Jesus telah tewas penduduk Hilltop pun nampak sedih terutama Tara. Kemudian Mason dan Tara menginterogasi wanita yang menyamar itu dengan tampak keras agar mau bicara. Ingat Tara dan Mason yang masih menginterogasi orang tersebut. Di sana Mason terus menanyakan jumlah anggota mereka namun wanita itu terus saja mengatakan bahwa semuanya telah mati. Dengan itu Daryl bertanya alasan mereka mengenakan topeng zombie itu. Wanita itu pun menjawab jika mereka melakukannya hanya untuk bertahan hidup. Berhubung pertanyaan mereka tak dijawab sama sekali oleh wanita tersebut. Mason, Tara dan Daryl pun segera pergi dari sana. Lalu Mason pun kini memutuskan untuk kembali ke Alexandria membawa orang-orangnya kembali. Karena dia tak ingin membahayakan Alexandria yang tak mengetahui zombie tersebut. Lalu Tara pun berkata bahwa ia akan mengizinkan Magna dan yang lainnya untuk tinggal di Hilltop. Sementara itu Daryl akan terus mendesak wanita itu agar mau memberikannya sejumlah informasi. Sementara di sisi lain terlihat Luke serta Aiden yang sedang dalam perjalanan mencari Mason dan kelompok yang tidak mereka ketahui jika mereka sudah pulang. Di sana mereka berdua pun mulai berbincang. Saat di tengah perjalanan mereka melihat sebuah panah yang tertancap di sebuah pohon. Setelah itu Luke mengatakan jika anak panah itu milik Yumiko. Kemudian Aiden menggunakan tropengnya untuk memastikan keadaan. Di sana Aiden melihat kumpulan zombie yang sangat banyak. Nggak terlihat Aiden dan Luke yang masih berjalan mengikuti jejak panah milik Yumiko. Yang mereka rasa itu adalah sebuah tanda. Mereka berdua pun berhenti saat mereka melihat beberapa zombie yang hanya diam saja. Dan tak mendekat ke arah mereka berdua. Di mana salah satu dari mereka berjalan dengan normal mendekati Luke serta Aiden. Sambil melemparkan sebuah panah milik Yumiko. Kemudian orang itu menedongkan senjatanya pada Luke serta Aiden. Seakan-akan mengancam kehidupan mereka. Lalu Sin pun beralih terlihat Eugene yang tengah ditangani oleh Sidik. Di situ Sidik menjelaskan kondisinya pada Eugene. Di sana juga terlihat ada Rosita yang mendapingnya Eugene. Kemudian Rosita beranjak pergi untuk mengambil air. Sebelum pergi Eugene mengungkapkan perasaannya pada Rosita. Namun Rosita malah berlari keluar. Melihat hal itu Sidik segera menyusul. Di sana terlihat Rosita yang muntah membuat Sidik merasa khawatir. Di saat Sidik hendak memeriksanya namun Rosita mengatakan bahwa ia tengah mengandung anak dari Sidik. Sebelum berhubungan dengan Gabriel. Alasnya Eugene yang mendengar hal itu pun merasa terkejut. Dan merasa sakit hati. Karena ia begitu mencintai. Hingga di tengah Mason yang bersiap untuk berpulang. Setelah dia berbincang dengan Aaron Mason pun segera mendatangi Daryl. Guna mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Aiden dan Luke. Yang mana seharusnya mereka berdua telah kembali ke Hiltop. Kemudian mereka berdua membahas wanita asing yang masih ditahan. Dan tak lupa juga Mason mengatakan bahwa Hiltop sangat membutuhkan Daryl saat ini. Dimana Tara memanglah cerdas. Memuntah seharusnya Tara menanggung Hiltop sendirian setelah kematian Jesus. Memahami apa yang Mason katakan. Daryl pun mulai berubah pikiran setelah kepergian Mason dari sana. Hingga kini di area Hiltop terlihat para penduduk yang sedang melaksanakan pemakaman Jesus. Semua orang pun merasa berduka atas kematian Jesus. Di waktu yang sama terlihat Daryl yang mendatangi penjara untuk menemui wanita asing tadi. Lalu Daryl berkata pada wanita itu bahwa orang-orang Hiltop telah selesai memakamkan Jesus. Dan siap untuk mengadili wanita itu. Sebelum menyeret wanita itu keluar Daryl terus memaksanya untuk mengatakan sejujurnya. Berapa banyak anggota mereka dan apa tujuan mereka menyamar. Merasa terdesak dan takut. Pada akhirnya wanita itu pun mau menjawab. Jika dia berkata bahwa jumlah mereka hanyalah satu. Dan yang tersisa hanyalah ibunya saja. Lalu tujuan mereka hanya berbaur dengan para zombie. Kemudian Daryl bertanya alasan kelompok itu membunuh kelompoknya. Lantas wanita itu pun kembali menjawab bahwa mereka akan terus membunuh siapapun yang masih hidup. Karena menurut mereka bahwa manusia yang masih hidup di dunia ini adalah sebuah ancaman besar. Hingga Daryl yang murka seketika menyeret wanita itu keluar. Akan tetapi di saat itu juga Henry berteriak dan melarang Daryl untuk membawa wanita tersebut. Membuat Daryl yang kepala ngemosi berhasil menenangkan diri. Dan pada akhirnya Daryl mengembalikan wanita itu pada sel. Lalu kembali mengurungnya. Alasil setelah kepergian Daryl, wanita itu pun mengucapkan terima kasih pada Henry. Karena dia telah menyelamatkannya dimana mereka berdua pun kini saling berkenalan. Yang ternyata terungkaplah sudah jika wanita itu bernama Lydia. Tak jauh dari sana terlihat Enid dan Magna yang tengah di atas pos penjaga. Di situ Magna berkata mengapa Enid berada di pos penjaga. Enid pun menjawab bahwa ia sangat khawatir kepada Aiden yang masih berada di luar. Menengar hal itu Magna berusaha menenangkan Enid. Dengan mengatakan bahwa Aiden bersama dengan Luke dan Magna juga berkata, Jika Luke adalah seorang pejuang yang hebat, Maka hal itu pun pastinya akan membuat mereka bisa selamat. Hingga film The Walking Dead season 9 episode 7 sampai 9 pun kini selesai. Terima kasih telah menonton!